Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita selalu diberikan inayah oleh Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita Amin, amin ya Rabbul Alamin Ada sebuah kisah menarik Pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki itu berkunjung ke Baghdad, kegadni'u Irah Ada seorang laki-laki berkunjung ke Baghdad dengan maksud dia itu ingin menuju ke kediaman Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Sesampainya di Baghdad, laki-laki itu langsung menuju ke kediaman Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Dan setelah dia itu sampai di kediaman Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Dia itu kaget dengan melihat kandang kuda dari Sheikh Abdul Qadir Dia itu kaget melihat kandang kuda Sheikh Abdul Qadir Karena apa? Karena kandang kuda Sheikh Abdul Qadir itu begitu megah Gamparanya saja terbuat dari emas dan perang Dan kuda-kudanya ada 40 dan tidak ada rantingannya Kemudian timbullah perasaan kaburuk dalam hatinya Nah akhirnya laki-laki tersebut itu tidak jadi ke rumah Sheikh Abdul Qadir Kemudian dia pergi dari kediaman Sheikh Abdul Qadir Dan bertamu ke salah satu rumah penduduk di sekitar situ Selang beberapa hari dia jatuh sakit Dan sakitnya ini sangat parah Sampai-sampai dokter-dokter yang sudah ingin berusaha menyembuhkannya Itu tidak ada yang bisa menangani Angkat tangan semua Terus kemudian selang beberapa hari ada seorang ulama ahli hikmah Memeriksa laki-laki tersebut Memeriksa penyakitnya laki-laki tersebut Terus kemudian ulama ahli hikmah ini mengatakan bahwa Penyakitnya ini tidak akan sembuh Kecuali diobati dengan hati 40 ekor buda Yang sifatnya itu begini, 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 begini Disebutkan sifatnya satu persatu 40 ekor buda itu sifatnya berbeda-beda Kemudian diambil hatinya untuk dibuat obat Terus kemudian orang-orang yang disitu, penduduk sekitar situ itu mengatakan bahwa Wah, itu yang memiliki kuda seperti itu hanyalah Syahadul Qadir al-Jelani Tidak ada yang memiliki kuda-kuda seperti itu Kecuali beliau Syahadul Qadir al-Jelani Maka Sampean ke sana saja Meminta kepada Syahadul Qadir al-Jelani Sampean ceritakan saja penyakit Sampean Sampean minta kuda-kudanya untuk menjadikan obat Karena beliau Syahadul Qadir al-Jelani ini adalah orang yang sangat berumauan Begitu kata Kata penduduk sekitar situ kepada si laki-laki itu Kemudian laki-laki itu soalan kepada Syahadul Qadir Menyampaikan niatnya bahwa Saya ingin meminta kuda panjenengan 40 ekor kuda Saya akan ambil hatinya untuk obat saya Ya ternyata Syahadul Qadir ini memberikan dengan cuma-cuma Syahadul Qadir memberikan 40 ekor kudanya ini dengan cuma-cuma kepada si laki-laki ini Setelah diberikan 40 ekor kuda itu disembelah Terus kemudian diambil hatinya untuk menjadikan obat Hari berganti hari Sakitnya ini Belah hilang dan si laki-laki ini semua seperti sedia kalah Ya kemudian Untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Syahadul Qadir Laki-laki ini berkunjung ke Kediaman Syahadul Qadir al-Jelani Niat hati ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau Terus kemudian beliau Syahadul Qadir al-Jelani Mengatakan berhasil lagi Mengatakan kepada si laki-laki Tersebut Begini Jika saja Sampean itu tahu Bahwa memang 40 ekor kuda itu memang saya siapkan untuk Untuk obat bagi Sampean Jadi memang saya siapkan ini 40 ekor kuda ini saya siapkan untuk Sampean Jadi tidak heran saya memberikan cuma-cuma kepada Sampean Saya tahu Sampean itu mau ke sini karena Senang kepada Saya tahu Sampean datang ke sini ke Bagdad Itu karena Senang kepada saya Dan saya juga tahu bahwa Sampean itu ketika di sini nanti akan Akan terkena penyakit Dan obatnya Kuda-kuda yang saya miliki Tapi sayangnya Sampean itu tidak Tidak mengetahuinya Makanya Sampean tidak Tidak jadi ke rumah saya Dan memilih tinggal di rumah-rumah Memilih tinggal di rumah Salah seorang Duduk sekitar sini Nah sejak saat itu Laki-laki tersebut bertobat dan Belajar Untuk Membenahi hatinya Supaya tidak gampang Supaya tidak gampang bersuulkan kepada Sekian dari saya Semoga kita bisa mengambil pelajaran Dan hikmah dari Isah ini Dan kita bisa menjadi Habba Allah Amin Amin Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax